Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran untuk pembangunan IKN baru di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur akan dibagi dalam 5 tahap. Tahap pertama akan dilaksanakan pada tahun 2022 hingga 2024. Lalu tahap kedua, ketiga, keempat, dan kelima di 2025 hingga 2045. Tahapan yang pertama yang sangat kritis, ini nanti dari aspek pendanaannya akan dilihat apa yang menjadi trigger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum untuk pembangunan selanjutnya dan untuk juga menciptakan anchor atau dalam hal ini jangkar bagi pembangunan Ibu Kota Negara dan pemindahannya. Oleh karena itu, sesudah kita bicara nanti akan dibuat rencana induk yang detail yang akan tertuang di dalam perpres. Namun dalam hal ini, dari pembahasan untuk beberapa kementerian lembaga terkait, terutama nanti akan dilaksanakan oleh kementerian yang sangat penting yaitu kementerian PUPR yaitu mengenai pertama adalah akses, jadi jalan menjadi sangat penting. Dan juga sebetulnya bisa melalui alternatif pelabuhan, karena bisa melalui teluknya itu. Jadi itu dua hal yang akan menentukan bagaimana akses dan kemudian momentum pembangunan dijalankan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.